Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Wesley Soh melewatkan kesempatannya untuk mengejar poin Magnus Carlsen Wesley Soh kalah oleh Hikaru Nakamura lewat permainan Type Bricks 2x Gamer Blitz Padahal Carlsen kawan di babak keempat tadi malam juga di kalahkan oleh Artemiev Tapi karena Wesley Soh kalah lewat Type Bricks, dia masih mendapatkan 1 poin Ini membuat jarak poin Wesley Soh dan Carlsen menjadi terpaut 4 poin Masih ada kesempatan buat Wesley Soh untuk mengejar di sisa 5 babak berikutnya Tapi juga berharap Carlsen akan tersyok-syok di beberapa game berikutnya Sore ini kawan kita akan ulas game Wesley Soh di Type Bricks permainan Blitz 5 menit Sekarang kita langsung ke atas papan Di sini Wesley Soh pegang putih mengawali permainan dengan peon E4 Dibalas Nakamura peon E5, kuda F3, kuda C6 Dan Wesley Soh tidak bermain dengan Rui Lopez atau Italian Opening kawan Dia bermain dengan Scots Opening atau pembukaan Scotlandia Peon E pukul peon D4 dipukul balik oleh kuda Kuda hitam F6, ini adalah variasi Schmidt Dan dipalas langkah kuda pukul kuda C6 oleh Wesley Soh Dipukul balik menggunakan peon B Sekarang peon E5, ini adalah variasi misses Dan Nakamura menjawab dengan menteri ke E7 Menteri putih ke E2, persiapan pukul kuda hitam Kuda menghindar ke D5 Sekarang peon H4, dibalas dengan peon A5 Nakamura memberikan counter di sisi papan sebelah kiri Selanjutnya adalah peon C4, mengancam kuda Kuda mundur ke B6, dibalas langkah pengembangan kuda B ke D2 Langkah-langkahnya sudah pernah dimainkan di game-game sebelumnya kawan Ada yang memainkan menteri ke peta E6 oleh hitam di langkah berikutnya Atau bermain dengan peon A4, juga ada yang memainkannya Atau gajah ke peta B7, juga ada yang pernah memainkannya Di sini, Nakamura bermain dengan langkah peon G6 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini Tujuannya untuk membuka diagonal peta gelap Agar gajah gelap hitam bisa cepat berkembang Wesley Soe merespon dengan peon H5, menantang peon G6 Tantangan ditolak, gajah berkembang ke G7 Mungkin persiapan rokade pendek kawan Tapi melihat pergerakan peon putih di sayap raja ini Yang bersiap untuk membuka lajur H Kemungkinan Nakamura tidak akan melakukan rokade pendek lagi Dan di sini Wesley melanjutkan dengan langkah kuda ke F3 Membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah gelapnya Dan Nakamura menjawab dengan menteri ke B4 skak Ada pilihan bagi putih kawan apakah menutup dengan menteri atau dengan kuda Atau dengan gajah atau menggeser raja ke peta D1 Jika ditutup dengan gajah, kemungkinan menteri hitam akan ambil peon yang ada di peta B2 ini Wesley Soe disini lebih memilih menggeser rajanya ke D1 Dijawab dengan langkah gajah ke A6 Langkah gajah ke peta A6 ini tidak disukai oleh engine Karena ini adalah permainan bridge kawan Biasanya para pemain lebih pragmatis untuk menentukan langkah-langkahnya Dan di beberapa langkah berikutnya banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain Tapi harap maklum saja kawan ini adalah permainan bridge Pemain tidak menghitung terlalu dalam langkah-langkah yang dibuat Jadi nanti jika ada langkah-langkah yang tidak akurat kawan Admin tidak akan menunjukkannya Kita nikmati saja langkah-langkah dari mereka Disini peon B3 oleh Wesley Soe membuka diakonal peta gelap Mungkin gajah akan ditempatkan di peta B2 mungkin Atau juga langkah ini untuk memperkuat posisi peon C4nya Disini Nakamura akhirnya memutuskan rokade panjang Peon H6 Gajah mundur ke F8 Sekarang kuda lompat ke G5 Persiapan untuk memberikan pukulan bagi peon F7 menggabung kedua peteng hitam Diantisipasi dengan langkah menteri E7 Peteng putih naik ke H3 Peon D5 lanjut Nakamura Ingin membuka lajur D bagi petengnya nanti Dipukul menggunakan enpasan Tidak langsung dipukul balik menggunakan menteri atau menggunakan peon kawan Nakamura lebih memilih menggeser menterinya ke D7 Memberikan kesempatan bagi gajahnya untuk pukul peon D6 ini Oleh karena itu Wesley Soe menggeser rajanya ke C2 Menghindari ekstraian dari menteri hitam ini kawan Disini gajah hitam pukul peon D6 Dan peteng putih bergeser ke D1 Mengepin gajah Nakamura menggeser peteng H ke E8 menyerang menteri Menteri bergeser ke F3 Sekarang peon F5 oleh Nakamura Untuk mendapatkan kontrol di peta E4 Serta peta G4 juga menghindari serangan kuda putih Agar menterinya nanti siap beraksi Gajah putih ke E3 lanjut Wesley Soe melanjutkan pengembangan Mungkin sedang mengincar kuda yang ada di peta B6 Disini Nakamura merespon dengan peon C5 Menutup serangan dari gajah terhadap kudanya Juga mungkin membuka Diagonal peta terang bagi gajah Untuk menyerang menteri nanti di diagonal panjang ini Dan disini Wesley Soe melanjutkan pengembangan Gajah terangnya ke E2 Dan dibalas dengan langkah Menteri bergerak ke E7 Persiapan memberikan serangan X-ray Bagi gajah yang ada di peta E2 Mungkin terlebih dahulu Memainkan peon F4 untuk mengancam gajah gelap terlebih dahulu Wesley Soe meresponnya dengan langkah menteri ke H3 Untuk mengepin peon ini kawan Agar peon ini tidak didorong maju ke depan Oleh karena itu Raja Hitam bergeser ke peta B8 Terlebih dahulu menghindari pimpinan Dibalas dengan peon G3 Untuk menghentikan laju peon yang akan didorong maju ke depan Dan disini Nakamura memainkan gajahnya mundur ke C8 Ini adalah trik kawan untuk mendapatkan tempo Menyerang menteri putih nanti Dengan mendorong peonnya maju ke peta F4 Untuk menyerang gajah Disini Wesley Soe memainkan menterinya mundur ke H1 Dan langkah ini adalah langkah blunder besar Yang dibuat oleh Wesley Soe di game ini kawan Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini Untuk menghindari serangan dari gajah hitam ini Sekaligus peon hitam ini Adalah memainkan peon F4 Untuk membendung laju peon hitam ini Yang didorong maju ke depan Dan posisi pun masih cukup menarik untuk dilanjutkan Dan cukup berimbang Tapi Wesley Soe pada posisi ini Memainkan menterinya mundur ke H1 Ini dimanfaatkan oleh Nakamura Memainkan atau tetap mendorong peon F4 nya Peon G pukul peon F4 Dipukul balik oleh gajah hitam Dan di langkah ke 27 ini kawan Wesley Soe menyerah Harusnya Wesley Soe tidak perlu menyerah kawan Mungkin saja di langkah-langkah berikutnya Nakamura melakukan blunder Inilah yang sering terjadi oleh Nakamura Dia acapkali membuat langkah-langkah blunder di akhir-akhir game Tapi pada posisi ini kawan Sebetulnya juga permainan masih cukup panjang bila dilanjutkan Tapi jika tetap dilanjutkan juga Pertahanan putih akan benar-benar kolaps di beberapa langkah berikutnya Ada beberapa pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya kawan Coba kita analisa satu persatu langkah yang bisa diperbuat oleh putih Anggap saja kita ulas variasi gajah pukul gajah terlebih dahulu Menteri hitam akan mendapatkan gajah putih di E2 skak Mungkin ditutup oleh beteng di D2 Gajah F5 lanjut hitam skak Raja bergeser ke C1 Beteng pukul beteng Dipukul balik oleh gajah Selanjutnya menteri ke D3 Memberikan ancaman skak 4 di langkah berikutnya Menteri putih pasti akan ke D1 Selanjutnya beteng hitam ke E2 Memberikan pressure bagi gajah Juga memberikan ancaman bagi pion putih ini Dan pada posisi ini di langkah berikutnya Langkah kuda melakukan pengorbanan pukul pion C4 Bisa dilanjutkan oleh hitam di langkah selanjutnya Sangat sulit untuk menghentikan serangan hitam di langkah-langkah berikutnya Anggap saja permainan dilanjutkan kawan dengan pion A4 Selanjutnya adalah kuda melakukan pengorbanan pukul pion C4 Untuk memberikan pressure lebih bagi gajah di D2 Pion B pukul kuda mungkin dilanjutkan oleh putih Menteri akan pukul balik pion putih skak Raja bergerak Menteri ke D4 skak Dan di belakangnya ada beteng kawan Tentu jika raja bergeser ke peta C1 Untuk memberikan backup gajahnya Beteng akan tewas Tapi jika raja bergerak ke peta A3 atau ke peta A2 Maka gajah yang ada di peta D2 Akan tewas oleh salah satu perwira hitam ini Anggap saja raja bergerak ke A3 Beteng akan pukul gajah mengancam menteri Menteri putih ke B3 skak Raja hitam tinggal bergeser saja Dan selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini Dan saya rasa sampai disini variasi ini tidak perlu lagi dilanjutkan kawan Atau pada posisi seperti ini tadi Bila permainan dilanjutkan dengan variasi Langkah menteri bergeser ke peta H4 Untuk melindungi kuda ini kawan Selanjutnya adalah Gajah akan tetap pukul kuda Dipukul balik oleh menteri putih mengajak pertukaran Terjadi pertukaran menteri disini Dan hitam mendapatkan gajah di peta E2 Dan hitam pun akan menang satu perwira Dan jika tetap dilanjutkan Tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan Dengan selisih satu perwira seperti ini Jadi pada posisi seperti ini tadi Wesley Soe pun langsung menyerah di langkah ke 27 Karena dia sudah tahu Sudah mengkalkulasi bahwa di beberapa langkah berikutnya Pertahanannya akan benar-benar kolaps Itulah kawan permainan cepat yang dimainkan oleh Wesley Soe Saat dikalkan oleh Hikaru Nakamura Dalam permainan Blitz 5 menit Increment 3 detik Pada game kedua Blitz mereka Dengan kekalan game tie breaks ini kawan Wesley Soe hanya mendapatkan 1 poin Dan sekarang poinnya hanya terpaut 4 poin Dengan Magnus Carlsen Sang pemimpin kelas main sementara Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!